Kembali lagi di Sokerin Update. Tavares pulang kampung. Kapan PSM Makassar latihan menyambut Liga 1 dan ASEAN CLUB CHAMPIONSHIP? Update PSM Makassar hari ini di mana sang pelatih Juku Eja di Liga 1, Bernardo Tavares diketahui tengah pulang kampung ke Portugal. Nama pelatih PSM Makassar di Liga 1 Bernardo Tavares memang berpaspor Portugal. Coach Bernardo Tavares pulang kampung ke Portugal. Setelah PSM Makassar rampungkan kompetisi Liga 2023, 2024, tak hanya Bernardo Tavares, Renato dan Carvalho yang juga asisten pelatih PSM Makassar juga pulang kampung ke Portugal usai regular series Liga 1 berakhir, squad PSM Makassar. Finish di posisi 11 klasemen akhir Liga 1 dengan koleksi 44 poin. Saat Bernardo Tavares pulang kampung ke Portugal, menarik menanti jadwal PSM Makassar gelar latihan lagi sambut Liga 1 2024-2025 dan persiapan main di ASEAN Club Championship atau ECC. Selain Liga 1, PSM Makassar memang akan tampil di ajang ECC yang jadi ajang duel para juara kompetisi negara-negara di ASEAN, suat PSM Makassar berhak mentas di ECC usai juara Liga 1 2022-2023. Selain PSM Makassar, juga ada Borneo FC yang akan main di ECC. Squad Borneo FC main di ECC usai juara reguler. Series Liga 1 2023-2024, lantas kapan PSM Makassar lakukan persiapan menatap Liga 1 2024-2025, media officer PSM Makassar. Sulaiman Abdul Karim mengatakan kemungkinan tim kembali berkumpul pada akhir Juni 2024. Akan tetapi rencana itu belum pasti. Pasalnya belum ada info lebih lanjut dari pelatih. Belum ada informasi dari pelatih, kita masih tunggu, tapi kemungkinan akhir-akhir Juni. Katanya, para pemain PSM Makassar tetap menjaga kondisi dengan latihan mandiri, jeda kompetisi ini cukup lama. Pasalnya sistem kompetisi yang berbeda dari musim lalu, membuat libur pemain dan klub lebih lama dari sebelumnya. Walaupun demikian, pasukan ramang tetap harus menjaga kondisi. Sebagai pemain profesional, fisiknya harus terjaga, fisik pemain salah satu aspek penting, apalagi dengan skema. Pelatih yang banyak mengandalkan fisik, ia kalau itu kan memang sudah diwanti-wanti sebelum libur. Bagi pemain, mereka diminta untuk menjaga kondisi masing-masing. Terang pria akrab di Sapa Sule itu, kondisi fisik pemain aset bagi dirinya sendiri. Fisik yang menurun akan membuat performa juga menurun, khususnya pemain muda harus dalam kondisi prima saat berkumpul nanti. Di lain sisi, PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, tengah diselimuti kekhawatiran besar. Potensi eksodus pemain bintangnya karena masalah finansial menjadi momok menakutkan yang mengintai Juku Eja, pelatih Bernardo Tavares, juru taktik handal yang membawa PSM Makassar meraih kejayaan di Liga 1 2018 hingga 2019, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia memprediksi kepergian beberapa pemain kunci akan menjadi hambatan berat bagi tim dalam menatap kompetisi musim depan, akar permasalahan ini berawal dari tunggakan gaji para pemain. Situasi finansial yang kurang stabil membuat manajemen PSM Makassar kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, hal ini memicu kekecewaan dan keresahan di kalangan pemain. Mendorong mereka untuk mencari tempat lain yang lebih menjanjikan, kehilangan pemain bintang seperti Wiljan Kluim, Jakob Sayuri, dan Yuran Fernandes, tanpa diragukan lagi, akan menjadi pukulan telak bagi kekuatan PSM Makassar. Kepergian mereka bagaikan kehilangan taring yang selama ini menjadi senjata utama Juku Eja dalam menaklukkan lawan, kekhawatiran ini diperparah dengan sanksi FIFA yang masih membayangi PSM Makassar. Tunggakan gaji pemain asing di masa lampau menjadi batu sandungan yang menghambat upaya tim untuk mendatangkan pemain baru. Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, manajemen PSM Makassar didesak untuk segera mengambil langkah konkret. Upaya mencari solusi finansial dan meyakinkan para pemain untuk bertahan menjadi kunci utama agar Juku Eja tidak kehilangan taringnya. Masa depan PSM Makassar bagaikan di ujung tanduk. Akankah Juku Eja mampu melewati badai ini dan bangkit kembali dengan kekuatan penuh? Ataukah mereka akan terjerumus ke dalam jurang krisis yang semakin dalam? Jawabannya hanya akan terungkap seiring waktu, dukungan supporter tak tergantikan. Di tengah situasi yang sulit ini, dukungan penuh dari para supporter menjadi kekuatan yang tak tergantikan bagi PSM Makassar. Dukungan moral mereka diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para pemain untuk terus berjuang dan membawa nama Juku Eja ke puncak kejayaan, masa depan PSM Makassar memang penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, Juku Eja bukan tak mungkin mampu melewati badai ini dan kembali bersinar terang di kancah sepak bola Indonesia. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.